Intro Hey, apa kabar pemirsa MyTV? Semoga sehat dan semangat We are ready for you to start your day This is She, Sharing and Empowering Bareng saya Ian Umar Dan saya Vina Muptadi Dalam episode ini akan ada New York Fashion Week Ruang Kerja Perempuan Dan ini nih, boneka Barbie Let's start with Stories in a Flash Cordy B memenangkan penghargaan Grammy pertamanya Mengukir sejarah sebagai perempuan pertama Yang memenangkan album rap terbaik Lewat Invasion of Privacy Dia adalah perempuan kelima Yang pernah dinominasikan dalam kategori ini Setelah The Clinton Affair Dan Surviving R. Kelly Satu lagi film dokumente kontroversial Disajikan pada publik Film berjudul Lorena Mengungkap fenomena perkosaan Dalam perkawinan atau marital rape Dan telah ditayangkan Mulai 15 Februari Nah, sekarang kita kenalan dengan Ben Affle Setelah lebih dari 2 tahun menitik karir di Los Angeles Model dan aktor sinetron Ben Affle Mendapatkan kesempatan main Dalam serial televisi Hollywood Yang akan tayang di Netflix Namun judul dan perannya Masih dirahasiakan Baru-baru ini di New York kan New York Fashion Week Oh iya Nah, brand-brand Indonesia juga Go, Internasional Dan beberapa brand itu ada 4 ternyata Ada Tee Madison Ada juga Itang Yunas Yes, ada dia di lain Dan dia pelangi of course Dan juga Batik Alera juga ada di sana Wah, mereka itu kayaknya sukses berat Di New York Fashion Week Dan banyak banget respon-respon Ataupun juga tanggapan-tanggapan Dari para kritis Dan juga para Apa namanya Vlogger-vlogger fashion Untuk pemirsa Pengen tahu seperti apa Pengen tahu dong New York Fashion Week Indonesia Di New York seperti apa Kita langsung aja Let's go to New York Panggung New York Fashion Week The Shows Di Industria Studio Manhattan Kembali menampilkan koleksi Busana Fashion Indonesia Empat perancang mode Yaitu Dian Pelangi Aleira Batik Itang Yunas Dan To Madison Avenue Bersama-sama menampilkan Karya terbaru Untuk sesi musim gugur 2019 Dalam tema Indonesian Diversity Keragaman tekstur Kain Aksesoris Hingga pola busana Yang ditampilkan Membuat pertunjukan fashion ini Berbeda Dengan fashion Dari desainer-desainer Amerika dan Eropa Didukung oleh kosmetik Dan makeup dari Wardah Pegelaran fashion ini Dipenuhi oleh Lebih dari 600 tamu Yang datang dari Industri Fashion New York Perancang mode Dian Pelangi Membawa koleksi Desain bertema Social Love Yang terinspirasi Dari dunia social media Jadi disini banyak Warna-warna cerah Terus ada Typografi juga Kayak di hijab aku ini sekarang Jadi memang Aku pengen adapt The energy of social media To this kind of collection Dan pengennya Semoga Orang-orang juga Ngerasain energi itu Sementara itu Desainer Itang Yunas Menampilkan koleksi Elegan dengan Desain penutup Kepala bernuansa etnik Kekuatan tekstur Tradisional modern Dipadu dengan Kombinasi warna-warna Yang lembut Menunjukkan Keanggunan Dan keragaman Wajah budaya Fashion Indonesia Berbeda dengan Itang To Madison Avenue Menampilkan Perpaduan koleksi Bernuansa pop art Dalam pola fashion Tradisional yang modern Unik Dan megah Dominasi warna pink Sebagai color balance Memperkuat kesan Fashion ready to wear Yang sangat cocok Untuk musim gugur Di Amerika dan Eropa Jadi aku gak melihat Ini target marketnya Apakah orang Eropa Orang Amerika I imagine Women from any race Who are well traveled Educated Like to look different And unique And then understand The beauty of wearing Something that It actually has meaning Ciri motif batik Indonesia Muncul dalam karya desain Aleira Batik Brand yang mempunyai Desain batik Termasuk mulai Dari pakaian Aksesoris Tas hingga Perhiasan ini Hadir dengan koleksi Busana ready to wear Atau bisa dipakai Siapa saja Kalau di New York Itu kan Ada 4 musim Meskipun fall Tapi kita pikir Oh yaudah Kita bikinnya yang Ready to wear saja Yang casual Jadi yang bisa Di acceptable oleh Masyarakat New York Khususnya Komitmen Aleira adalah Desain itu East Midwest Terus segala usia Pun harus Yang tidak suka batik Jadi suka memakai batik It was incredible I love the mix The prints and patterns It's a lot of texture A lot of embellishment It's beautiful It was a really great Representation of Like cultural diversity Janelle Langford yakin Produk-produk ini Bisa mendapatkan Pasar di Amerika Naratama dan Oliver Pras VOA New York Oke Pak Mirsa Sekarang kita kenalan Dengan CEO Dari Alira Yaitu Zakaria Hamzah Langsung dari Studio New York City Ketemu lagi di Creative Talk Dan kali ini Tamu kita adalah Alera Batik Yang sekarang sudah Cukup banyak Dan ada AleraPlaza.com Kalau tidak salah ya Jadi AleraPlaza.com ini Menjual batik Menjual berbagai macam Aksesoris produk Indonesia Lewat online Dan mereka juga punya gerai Dan kalau tidak salah Tahun 2016 juga sudah Masuk di sini Di Indonesia Fashion Gallery Mereka sudah Menjual bajunya Di New York Dan kali ini Alera Batik Masuk ke New York Fashion Week Kita ketemu dengan Pak Dengan Mas Zaka Gimana Zat? Sangat luar biasa Gimana Zat? Kemarin ke Ini ke New York Fashion Week Gimana kemarin? Seneng kemarin Hasilnya gimana tuh kemarin? Luar biasa Responnya juga Responnya besar Dari para Penonton Maupun Medianya Sangat-sangat Antusiasa sekali Terutama untuk Memang benar-benar Koleksi Indonesia Kita mengangkat Memang alera Memang Men produknya Men bisnisnya Memang batik Jadi memang kita Dengan ke New York Fashion Week Ini Kita mengangkat Tetap tema Dengan batik juga Buat orang New York Itu batik Itu kan Gak sesuatu yang baru Ya Betul Orang sini juga banyak Ada beberapa fashion Di sana Indonesia Juga membuat batik Apa yang bedakan alera Dengan batik-batik yang lain? Bedanya alera batik Dengan yang lain itu adalah Semua Outsource Maupun Fabrik Maupun Design itu Kita punya in-house designer Dari design fashion Maupun design motifnya Jadi semua dikerjakan in-house Di alera batik Jadi tidak akan ada Dimanapun Motif maupun Fabriknya Yang kita buat sendiri Karena Dari fabriknya sendiri itu Dari awalnya itu juga Dia sudah ada Motif logo dari alera sendiri Jadi Dari mode fabriknya And then Kemudian motif batiknya Kita combine dengan Logo motif alera Yang ada 4 Love itu Itu Bahwa itu adalah Threadmarknya kita Dan itu ciri khasnya Kalau orang pakai alera Itu orang sudah tahu Oh itu alera batik Terus kenapa New York? New York ini adalah Memang mimpi Mungkin bukan hanya Alera batik yang mimpi ya Mungkin semua designer Alera itu misinya adalah Bagaimana Batik itu bisa mendunia gitu Jadi Ada kesempatan Bergabung dengan Initial Fashion Gallery Di New York Itu adalah kesempatan Yang luar biasa Mungkin orang Akan berpikir 2 kali Tapi kalau alera Berpikir hanya 1 kali Kesempatan tidak akan Datang 2 kali Nah Begitu kita sudah 2 tahun Menginjakan kakinya Di Initial Fashion Gallery Ada tawaran untuk Tampil di New York Fashion Week Koleksi Fall Winter 2019 Nah itu adalah Momen yang Sangat-sangat luar biasa Bagi alera Bahwa ini akan Disaksikan Dan ditonton Oleh beribu-beribu Passion Entah itu Passion blogger Passion influencer Entah itu artis Maupun siapa Meskipun mereka tidak hadir Tapi mereka bisa lihat Dari Instagram Facebook Twitter Dan any Promosi lainnya Mereka bisa lihat Dan itu kita membuktikan Bahwa Indonesia itu Mampu untuk bersaing Dengan Desainer internasional Oke pemirsa Itu dia tadi Obrolan kita dengan Zaga Dan mudah-mudahan Sukses terus Alera Terima kasih Mas Nara Sukses juga Dulu VOA Sama-sama Oke kita ketemu lagi Di Creative Talk Thank you Bye Very inspiring Oke pemirsa Kita masih akan terus Sharing and empowering Di She Magazine Persembahan VOA So jangan kemana-mana ya So jangan kemana-mana ya